Pada Sabtu pagi, warga di sekitar kos Putri Asti Vila Seturan, Sleman, berusaha memadamkan api yang membakar atap bangunan kos akibat korsleting listrik. Karena korsleting listrik tersebut menyebabkan plafon di bagian atap bangunan dan satu krei bambu habis di lalap si jago merah. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh salah satu pekerja yakni Tony yang sedang mengecat di lantai atas bangunan di depan lokasi kejadian. Tony melihat asap keluar dari atas bangunan kos tersebut, lalu langsung melaporkan kejadian ke pemilik kos. Pihaknya langsung melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke pemadam kebakaran di Yogyakarta. Sesaat setelah tim pemadam kebakaran dan kepolisian tiba, api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar menggunakan alat seadanya. Meski begitu, tim pemadam kebakaran tetap memastikan tidak ada api yang menyala dan meredam aliran listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kemulanya itu saya juga, pas tadinya baru ngecat seng tembak, baru ngecat tanang di pojaan atas sana. Saya tuh lihat apa ya, tau-tau itu nengok ke kiri tuh lihat api, api masih kecil, terus lama-lama ada. Besar sedikit langsung saya minta bantuan turun, tapi enggak ada orang yang dengar. Jadi, saya mau turun-turun susah gitu loh mbak. Terus akhirnya saya minta bantuan yang penjaga sini turun, apa, saya turun terus saya lari, habis itu saya buyurin pakai air gitu. Tempun kebakaran di Vila Setusan. Tapi tadi karena pelapor kurang jelas memberikan alamat. Alamat, alamat tersini. Pastinya ya, jadi kita sempat muter-muter ini, padahal kita sudah lewat di sini, enggak ada yang, apa, jelasnya nyekat. Ya itu, jadi agak, agak lama kita bisa menangani ini. Jadi kebakaran ini dibuka karena konsulat listrik di jalan satu kamar. Satu kamar, kos. Kebetulan ada pembunuhnya, jadi bisa tertangani dengan cepat. Dari kejadian ini, pihak Damkar Sleman menghibau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terkait hal-hal yang menyebabkan rawan kebakaran. Serta jika ditemui hal serupa, masyarakat segera melaporkan ke pihak terkait untuk segera ditindak lanjuti. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV